selamat menikmati pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, yaitu pelatihan-pelatihan kepada putra putri sahabat kebun berkah dengan usia paut sampai dengan sekolah menengah umum, di mana putra putri sahabat kebun berkah bisa berlatih terkait tentang robotik, coding atau promograman, web desain, dan animasi. Ya, kalau sahabat kebun berkah putra putrinya tertarik, silakan daftarkan ke Sukarobot Academy, baik yang di Bogor maupun yang di Sukabumi. Silakan kontak nomor telepon yang ada di deskripsi video ini, sahabat kebun berkah. Dan channel Junedion Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani kebun berkah. Nah, sahabat kebun berkah yang berbahagia, channel Junedion Kebun Berkah, yaitu channel tadi ya, yang merupakan channel resmi kebun berkah. Dan kebun berkah sendiri merupakan wadah informal yang terdiri dari beberapa penyuluh, baik penyuluh kehutanan maupun penyuluh pertanian, baik yang ASN maupun penyuluh swadaya ya, swadaya masyarakat, ada juga di dalamnya adalah petani, baik yang individu maupun yang sudah tergabung di dalam kelompok tani. Ada juga komunitas-komunitas, sahabat kebun berkah ya, ada juga peneliti ya, peneliti ya, yang bergabung di kebun berkah secara informal ya. Beliau-beliau biasanya menjadikan, menjadi narasumber di dalam acara kita, baik yang langsung di saung kebun berkah maupun melalui zoom ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk itu kami berharap sekali kepada sahabat kebun berkah untuk berkenan, meramaikan channel ini dengan cara subscribe, share, komen, like maupun tonton. Dan apabila sahabat kebun berkah merasakan bahwa channel ini bermanfaat sekali, maka jangan ragu-ragu untuk bergabung bersama kami. Dengan hanya Rp29.900 per bulan, sahabat kebun berkah, bisa mendapatkan keuntungan, antara lain bisa mendapatkan informasi paling cepat ya, dibanding dengan yang tidak berlangganan ya. Dan juga bisa direct ya, bisa direct terkait dengan live streaming. Luar biasa sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas, walaupun mungkin 10 menit, 5 menit, terkait dengan beberapa penyebab tanaman buah tidak bisa berbuah atau gagal berbuah. Baik sahabat kebun berkah, apakah faktor-faktornya ya, yang bisa menyebabkan tanaman gagal berbuah. Yang pertama adalah, karena adanya pemupukan yang berlebihan, sahabat kebun berkah. Terutama pemupukan yang menggunakan pupuk yang mengandung unsur N atau nitrogen, dengan kadar yang berlebihan, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kegagalan tanaman gagal berbuah. Hal ini terjadi ya, dengan pemupukan yang banyak atau berlebihan, akan membuat tanaman tumbuh menjadi terlalu rimbun ya, karena daunnya terlalu banyak, jadi rimbun sahabat kebun berkah. Tajuk tanaman kurang mendapat sinar matahari, tanaman yang tumbuh merupakan jenis pohon yang hanya bisa berbuah, kalau ada pohon berbunga jantan tumbuh di dekatnya. Ini juga akan mengganggu ya, karena tajuknya lebat, kurang dapat sinar matahari, juga terhalang untuk pengembungaan ya, pengembungaan ya, apabila ini terjadi pada pohon yang berumah dua ya, atau berumah satu ya, antara kelamin betina dan kelamin cantan berbeda pohon. Ini juga akan terganggu dengan adanya rimbunnya daunnya ya, dan akibatnya ya, tadi tidak bisa adanya pembuahan dan berimbas pada gagalnya buah ya. Yang kedua adalah tanah faktor bibit tanamannya sendiri, sahabat kebun berkah. Hal ini terjadi karena tanaman yang ditanam belum mencapai batas umur untuk berbuah. Biasanya batas umur itu tergantung pada jenis tanaman dan bibit yang digunakan. Jika bibit tanaman yang dibudidayakan dengan cara generatif atau menggunakan biji, maka batas umur berbuahnya akan lebih lama dibandingkan dengan tanaman yang ditanam yang berasal dari bibit vegetatif ya, seperti hasil okulasi, tempel, cangkok ya, ini akan lebih cepat untuk berbuah. Namun apabila generatif juga memerlukan waktu yang lebih lama dibanding dengan cara vegetatif. Penyebab yang ketiga adalah adanya proses penyerbukan ya, ada gangguan-gangguan penyerbukan. Misalnya saat pembungaan terjadi atau berlangsung ada tingkat kemasakan dari buah jantan dan buah betina tidak sama ya, sebelum terjadi pembungaan ya, persarian atau ya, pembuahan ya. Karena hal ini disebabkan karena salah satu bunga telah ada yang kugur, lalu yang lain belum. Tidak tidak sama ya, tidak sama matangnya antara betina dan jantan juga menjadi penyebab terjadinya gagal penyerbukan yang akhirnya juga akan membuat tanaman gagal berbuah, sahabat kebun berkah. Penyebab yang keempat adalah adanya gugur bunga. Ini juga terjadi apabila pohon berbunga lebat, tapi akhirnya buah-buah yang ditunggu-tunggu juga tidak ada. Penyebabnya adalah salah satunya gugur bunga. keguguran bunga ini terjadi karena hal-hal sebagai berikut ya. Pertama, sedikitnya kadar nitrogen dan tingginya kandungan kalsium dalam tanah. Yang kedua, kurangnya pasokan air dalam tanah. Yang ketiga, kondisi batang bagian bawah bibit okulasi yang kurang baik. Yang keempat, adanya serangan hama ataupun penyakit ya. Yang kelima adalah hujan yang terlalu deras ataupun angin yang terlalu kencang dan kemarau yang terlalu panjang. Dan yang terakhir adalah penyemprotan pupuk pada daun tidak rutin dilakukan. Penyemprotan pupuk pada daun sebaiknya dilakukan sebelum tanaman berbunga, sahabat kebun berkah. Karena ini apabila dilakukan pada saat berbunga bisa menyebabkan terjadinya gugur bunga, sahabat kebun berkah. Penyebab yang kelima, karena ada kegagalan berbuah ya, penyebab yang kelima adalah biji itu sendiri ya, atau apa namanya, ini terjadi ketika generatif tadi ya, sahabat kebun berkah. biji yang tumbuh menjadi tanaman baru harus membentuk akar, batang, tajuk, dan daun sehingga awal produksi bunga atau buah mengalami keterlambatan ya. Tadi ini sebenarnya sudah dijelaskan kenapa bibit yang secara generatif akan lebih lama atau bahkan gagal berbunga karena tadi adanya pertumbuhan-pertumbuhan tertentu seperti akar, batang, tajuk, ataupun daun yang diutamakan terlebih dahulu ya. Ini penyebab yang kelima. Penyebab yang keenam adalah adanya tanaman yang menjadi mandul ya. Ada juga tanaman yang mandul ya karena adanya mutasi genetik. Bisa terjadi, bisa juga terjadi ini sahabat kebun berkah bahwa tanaman yang kita tanam ternyata bermutasi ya. Permutasi yang mengakibatkan kemandulan tanaman tersebut secara langsung maka akan mengakibatkan tidak bisa berbuah karena mandul ya sahabat kebun berkah. Yang ketujuh adalah faktor angin ya. Ini sebenarnya tadi juga sudah kita singgung ya ketika terjadi kegagalan hugur bunga ya. Ini penyebabnya salah satunya adalah angin yang kencang. Jadi angin ataupun serangga ya berperan penting dalam membantu proses penyerbukan. Apabila pada waktu bunga muda mulai mekar tidak tidak ada angin yang berhembus dan juga tidak ada serangga yang datang ini bisa menyebabkan proses penyerbukan susah terjadi ya. Jadi angin ini bisa mendukung penyerbukan yang bisa menghasilkan buah atau kalau terlalu kencang ya terlalu kencang bisa menyebabkan terjadinya gugur bunga ya. jadi memang diperlukan kondisi angin yang sesuai ya tidak terlalu kencang ya tidak mengganggu atau menggugurkan bunga yang sudah ada. Penyebab yang ke-8 sahabat kebun berkah yaitu penyiraman yang kurang. Apabila terjadi musim kemarau yang panjang atau tidak ada hujan atau tanaman cara dilakukan penyiraman maka tanah akan menjadi kering sehingga udara yang terdapat di sekitar tanaman akan menjadi panas sahabat kebun berkah air berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh bagian tanaman akan terganggu dan ini lebih harus berhati-hati apabila terjadi gangguan karena tidak ada air sehingga tidak bisa mengangkut sari-sari makanan terutama pada saat pembungaan atau akan memasuki masa berbuah ini sangat berbahaya sehingga pada masa-masa ini penyiraman harus benar-benar cukup sehingga gagal buah ataupun gagal panen tidak terjadi pada tanaman yang kita tanam ya itulah sahabat kebun berkah 8 eh 8 ya 8 faktor yang menjadi penyebab sahabat kebun berkah bisa gagal panen ya bisa gagal memetik buah pada tanaman yang sahabat kebun berkah tanam ada beberapa hal yang bisa sahabat lakukan ya untuk bisa menjaga ke tanaman sahabat kebun berkah bisa berbuah ya tadi ada faktor penyebabnya yang 8 dan ada beberapa hal yang bisa sahabat kebun berkah kerjakan untuk bisa tidak terjadi hal-hal yang tadi kegagalan buah ya kegagalan pembuahan gagal panen gagal memetik buah ya yang pertama adalah pilihlah bibit tanaman buah yang baik ya memilih bibit tanaman buah yang baik dan juga unggul amat sangat diperlukan sebaiknya sahabat kebun berkah sudah mengetahui dan memahami apakah bibit tanaman buah yang akan sahabat kebun berkah tanam itu bagus ataupun tidak bibit tanaman yang tidak bagus atau bibit yang merupakan keturunan dari tanaman yang tidak bagus atau mandul tentu saja tidak baik untuk dijadikan bibit dan tidak baik untuk sahabat kebun berkah tanam ini ada genetiknya sahabat kebun berkah walaupun tadi berbicara berkait dengan mutasi tapi sebenarnya ada juga dari awal sahabat kebun berkah yang dilakukan yang kedua juga bisa sahabat kebun berkekerjakan yaitu memenuhi kebutuhan tanaman ya misalkan unsur haranya yang mendukung iklimnya curah hujannya terus sinar matahari yang cukup ya dan unsur hara ini yang dibutuhkan dan paling penting bagi tanaman adalah pospor sahabat kebun berkah sehingga sahabat kebun berkah harus memastikan kalau unsur pospor ada di lahan yang akan digunakan untuk tempat penanaman tanaman buah yang sahabat kebun berkah akan tanam jadi pastikan bahwa unsur P itu ada sahabat kebun berkah yang berbahagia langkah yang selanjutnya juga harus menyiapkan iklim mikronya yaitu hal-hal mikronya yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman buah antara lain bisa melihat kondisi lahannya kualitas dan kuantitas airnya kelembaban udaranya maupun suhunya jadi kualitas dan kuatitas alihnya penyiraman yang teratur yang telah sebutkan tadi kebun berkah kebun berkah daunnya 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 rimbun sehingga sinar matahari kurang atau bahkan bisa menghalangi proses penyerbukan dan ini harus kita atur ya kita atur agar bisa memberi iklim mikro atau mikro klimat yang diperlukan oleh tanaman tadi yang keempat adalah tanaman atau pohon buah yang sahabat kebun berkah tanam harus bebas dan terlindungi dari penyakit-penyakit yang menjangkit tumbuh ya tumbuhan ya jadi memang harus sehat apabila diserang kita harus memberantas penyakit tadi atau hama ya sehingga bisa manen ya bisa panen bukan gagal panen itulah sahabat kebun berkah yang berbahaya terkait tentang faktor-faktor yang menyebabkan gagal buah yang akibatnya menjadi gagal panen dan empat cara yang bisa dikerjakan oleh sahabat kebun berkah untuk menghindar dari faktor-faktor tadi sehingga bisa panen kita bisa memakan buah dari tanaman yang kita tanam itulah sahabat kebun berkah apa yang bisa kami sampaikan kepada sahabat kebun berkah semua mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk para petani sehingga bisa menghasilkan ya menghasilkan buah yang sahabat kebun berkah tanam jangan lupa ya untuk subscribe dan share channel ini karena banyak informasi-informasi yang kita sampaikan atau kami sampaikan kepada sahabat kebun berkah ada informasi bibit buah gratis bibit kayu gratis ya untuk masyarakat terima kasih dan tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum